Rig minyak bisa menjulang di laut tanpa tenggelam, kok bisa? Gini ceritanya, kuncinya terletak pada kolom yang terpasang jauh di dasar laut melalui pipa baja yang membantu rig terpasang dengan kuat di bawah laut. Namun, metode ini hanya cocok untuk laut dangkal. Jika ingin melakukan pengebaran di laut dalam, harus menggunakan rig semi-submersible. Jenis rig ini didasarkan pada sistem jangkar, guna untuk membantu rig berdiri di laut. Pada rig jenis ini, terdapat ruang mengambang yang dapat membantu pengebaran di atas air. Selain itu, rig semi-submersible dapat dipindahkan dengan cara ditarik menggunakan kapal. Pada awal operasi, ruang pengambang ditenggelamkan dan menyisakan pilar yang berdiri di permukaan laut, agar dapat meningkatkan stabilitas. Sebelum melakukan eksploitasi minyak pertama kali, bor dimasukkan ke dalam pipa dan ditenggelamkan ke dasar laut. Setelah mencapai dasar, bor akan diaktifkan. Air yang bertekanan tinggi akan mendorong lumpur dan bebatuan keluar dari pipa. Setelah mencapai kedalaman tertentu, saluran pipa tetap terletak di sana sedangkan bor akan terus menggali turun. Lalu mata bor ditarik keluar lubang, dan kemudian pipa yang lebih kecil akan dipasang. Material semen dipompa ke bawah dengan penyumbat untuk memisahkan material semen dengan lumpur. Dalam proses ini, semen akan terdorong dan menutupi lapisan luar secara permanen. Semakin dalam pengeboran, maka semakin kecil pipa yang terpasang sampai mendekati sumber minyak. Sebuah perangkat akan dipasangkan setelah pengeboran mendekati sumber minyak, guna mencegah minyak bertekanan tinggi keluar dengan tekanan yang ekstrim. Selain itu, di bagian atas rik terdapat pipa api yang disebut dengan flare. Karena dalam proses pengambilan minyak, gas alam juga akan ikut terambil. Oleh karena itu, gas tersebut harus dihabiskan dengan cara dibakar. Selanjutnya, kita bahas hal menarik apa lagi ya? Tulis pertanyaan kamu di kolom komentar dan nantikan pembahasan menarik di video selanjutnya. Jangan lupa tanya poyo ya. Bye!